Hai semua, welcome back to my channel, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia terus ya Bagi kalian yang baru gabung sama aku Hai, nice to meet you Di videoku kali ini ya, aku bakal ngebahas tentang Per-MS Glow-an lagi Yang mana hari ini aku bakal ngebahas tentang Day Cream MS Glow Dengan Sun Glow dari MS Glow juga Boleh gak sih sebenernya kedua produk ini tuh Dimix, terus kalo misalnya boleh Duluan yang mana, cocokan yang kayak gimana Aku bakal bahas di videoku kali ini So, tonton-tonton sampai selesai dan Jangan ada yang di-skip Oke, jadi mungkin bagi kalian Para pengguna MS Glow pemula Maupun yang lama, itu sekarang lagi Bimbang banget karena adanya Variasi terbaru dari MS Glow, yaitu Sun Glow dan juga Sun White, aku bakal nyebutnya Sun Glow Aja ya, biar enak, kalaupun kalian juga Pake Sun White, itu juga gak apa-apa Tapi ini aku nyebutnya untuk Sun Glow Aja, biar lebih ringkas Kalo misalnya dari MS Glow sendiri, kalo misalnya Kalian beli satu paket, itu bakalan dapet Day Cream-nya, karena mungkin masih ada yang Bingung nih, Day Cream MS Glow ini Baiknya dicampur pake Sun Glow Ataupun bisa pisah nih, atau bisa digabungin nih justru Dan lebih baik duluan yang mana Oke, aku bakal bahas dari keduanya ya Jadi keduanya tersendiri memiliki fungsi yang Sebenernya ada kemiripan Tapi bukan kemiripan yang lebih signifikan Dari Day Cream tersendiri Itu tuh manfaatnya untuk meningkatkan tone up Muka di wajah kamu Terus bisa juga melembabkan Dan mencerahkan kulit kamu Dan kalo misalnya dari Day Cream Itu bisa menyamarkan kayak nuda-nuda hitam Bagas jerawat, ataupun flag hitam di muka kamu Sedangkan untuk Sun Glow tersendiri Selain bisa mencerahkan, meningkatkan tone up wajah Terus bisa juga untuk melindungi kulit kamu Dari sunar UVA, UVB, serta sinar blue light Jadi yang membedakan yaitu adanya SPF di dalamnya Dan juga sinar blue light yang mampu melindungi kulit kamu Terus kak, kira-kira keduanya itu boleh dimix gak sih sebenernya Atau duluan yang mana? Day Cream dulu atau Sun Glow dulu nih? Sebenernya kalo kalian mau nge-mix keduanya Itu tuh boleh-boleh aja Aku bakalan bahas dimulai dari nge-mix day creamnya dulu Untuk day cream, kalo misalpun kalian mau menggunakan day cream dulu Baru si Sun Glow Itu boleh karena apa? Karena day cream harusnya itu tuh untuk merawat kulit kita Jadi diperuntukkan untuk merawat kulit Sehingga ditaruh di yang pertama dulu Baru kita boleh pake Sun Glow Yang mana kalo misalnya kalian mau hasilnya itu glowing Dan juga bisa melindungi kulit kamu Dari sinar UVA, UVB, serta blue light Kalian boleh pake setelah menggunakan day cream Kalo misalnya pun mau dimix Kalian suka, tipe-tipe suka yang kelihatan kayak Hmm, glowing-glowing Bersinar karena make up Itu boleh banget dimix Kalian boleh pake day cream dulu Baru si Sun Glow dulu Tapi ya guys, kalo misalnya menurut aku Kalo misalnya kalian adalah tim yang memang mau merawat aja Merawat aja Maksudnya dalam artian Ya kelihatan kayak menggunakan perawatan wajah aja Itu aku saranin buat pake day creamnya aja Atau kalian juga bisa memilih menggunakan Sun Glow aja Kalo day cream ini untuk hasil akhirnya Itu memang ada glowingnya Tapi ya glowingnya tuh glowing kayak natural gitu Tapi kalo misalnya kalian menggunakan Sun Glow Ataupun Sun White Yang kalian itu memilih Sun White Sebagai base make up kamu Atau yang kamu lakukan Atau yang biasanya rangkaian skincare yang kamu pake Itu hasilnya agak Apa ya, glowingnya itu glowing-glowing Yang kayak bermake up gitu Jadi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan Dan kondisi kulit kalian masing-masing Kalo aku pribadi Kakak, tim yang mana sih? Tim yang menggunakan day cream sekaligus Sun Glow Ataupun yang cuma pake salah satu diantaranya Kalo aku pribadi Aku tuh sekarang untuk pemakaian Aku lebih sering pake Sun Glow dan juga Sun White nya Daripada day creamnya Karena jujurly Di aku day creamnya kurang cocok sekarang Karena jadi banyak komedo gitu loh Kalo aku pake Kalian juga gitu gak? Atau misalnya kalian nanti mau sharing ke aku Berbagi pengalaman sama aku Juga boleh banget Aku tunggu-tunggu banget nih komentar-komentar dari kalian Nanti kalian juga bisa DM aku di Instagram Tapi sebelumnya jangan lupa di follow dulu Oh iya Kalo misalnya saran dari aku ya Kalo misalnya kalian memang mau mengkombinasikan keduanya Itu boleh banget Kalian coba dulu deh Coba-coba dulu kalian pake day cream dulu Terus kemudian pake sun glow dulu Baru kalian itu mix Kira-kira yang paling cocok di kalian Dan sesuai kebutuhan Serta gak akan rusak kulit kalian tuh yang mana Nah kalian bisa tinggal pilih Sesuai dengan kebutuhan kulit kamu Dan mungkin cukup sampai disini dulu Penjelasan aku soal Sun Glow Sun White Bersekaligus day cream Kalo misalnya ada pertanyaan Kalian boleh tulis di kolom komentar Atau bisa DM aku di Instagram ya Dan thanks for watching Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya Bye-bye Sampai ketemu lagi di video selanjutnya